Intro Dalam rangka memperingati hari Kabupaten Plitar ke-698 dan menyongsong peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, pemerintah Kabupaten Plitar mengadakan kegiatan bakti sosial dengan menggelar kitanan masal secara serentak di seluruh kecamatan di Kabupaten Plitar. Kegiatan bakso sekitanan masal ini ditarjetkan 2.000 peserta dan dibuka oleh Wakil Bupati Plitar Rahmat Santoso di RSU Dengu di Walu Yowlingi. Kegiatan ini juga melibatkan Bang Jatim sebagai mitra pemerintah daerah. Wakil Bupati Plitar Haji Rahmat Santoso mengatakan bakso sekitanan masal direncanakan 2.000 dengan tujuan untuk berbagi bersama anak yang kurang mampu. Selain itu, kita sendiri juga merupakan anjuran agama. Kegiatan hari ini banyak pesertanya yang ikut kegiatan masal. Target kita 2.000, tapi saat ini belum mencapai target. Karena, kenapa? Karena kalau bulan suroh itu orang Jawa pamali lah untuk dilakukan kegiatan sunat. Jadi nanti mungkin sampai dengan suroh, sebelum suroh kita sudah selesai. Tidak hanya di Wulingi saja, rumah sakit Wulingi, tapi di puskesmas-puskesmas setempat yang supaya tidak jauh-jauh mereka datang ke sini. Ya Pak Bupuk, sebabu besar manfaatnya, gelarnya seperti ini Pak Bupuk? Manfaatnya kan jenengan semua sudah merasakan kalau kita sangat diperlukan untuk kesehatan, kebersihan, dan dianjurkan apalagi umat muslim wajib di kita. Sementara itu, subhi pimpinan Bang Jatim yang turut mendampingi wakil bupati mengatakan, Bang Jatim akan terus mensupport semua kegiatan pemerintah daerah dengan harapan semua kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Tak terkecuali, bakti sosial kitanan masal yang saat ini sedang berlangsung secara serentak di Kabupaten Blitar. Bang Jatim Blitar yang mensupport semua kegiatan tangkaian kegiatan, dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan. Setelah tahun ini, pemerintah ini, bang Jatim sangat support. Salah satunya adalah support terhadap kegiatan sunatan masal, yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Blitar, bekerjasama dengan dinas kesehatan, dinas sosial, dan juga kepada pemerintah-pemerintah yang berjalan. Ketanjur sunatan masal ini meringatkan hubungan dari masyarakat yang kurang mampu, karena meringatkan ini dengan adanya pembakuan alat-alat tas, juga alat-alat ateka yang sekolah mereka, itu nanti sudah digunakan untuk sekolah. Sementara itu, Enda War Utami Direktur RSUD Ngudiwalu Yowlingi mengatakan, kegiatan bakti sosial kitanan masal ini diikuti 26 anak dari keluarga kurang mampu, dan setiap peserta juga mendapatkan pingkisan serta uang saku. Kita ditargetkan sebenarnya Rp2.000. Kita sudah berupaya semang-semang mungkin, dan sudah mendapatkan seluruh Kabupaten Blitar itu Rp350. Tapi yang di rumah saya ini, jadi pilotnya dikumpulkan Bapak Bapak Bapak, itu ada 26 anak. Tidak ada batasan siapapun bisa berhati-hati kita ini, tapi tentu ada beberapa persyaratan kami.